Di video saya sebelumnya, saya sudah pernah mengatakan bahwa pesertanya akan mencapai 50 ribu lebih ya 50 ribu lebih dan ada juga kemarin yang menanyakan Kenapa mas nomor ujian saya sampai 300 ribu? Nah mungkin itu yang tiganya dibuang Dan ternyata kali ini juga ada banyak teman-teman yang posting di grup-grup G2G Ataupun grup-grup IPS Topic Itu sudah mencapai 355.481 Itu tadi pagi ya untuk postingannya ya 24 jam yang lalu Itu postingannya sekian Dan ada lagi yang sudah memposting sekitar 55 ribu Nah ini pesertanya sudah cukup lumayan besar Dan ada pertanyaan lagi untuk menanggapi sebuah postingan yang ada di TikTok Apakah benar ini Untuk manufaktur sendiri mencapai 28 ribu Itu untuk tanggal 17 kemarin ya Per 17 kemarin itu mencapai 28.670 Sedangkan jasa 4.546 Nah ini nggak tahu dari mana sumbernya Saya juga nggak tahu Yang jelas ini ada postingan seperti ini Ada banyak teman-teman yang mengirimkan apakah ini valid atau nggak Ikuti dulu informasi dari BP2MI Karena sampai saat ini belum ada beberapa Saya lihat di website-nya G2G juga belum ada Penyiapan G2G sendiri juga belum ada Memberikan informasi terkait Berapa jumlah peserta yang sudah ada di hari ini Karena hari ini adalah hari Hamin 1 ya Hamin 1 terakhir untuk teman-teman mendaftarkan diri Jadi mudah-mudahan besok masih ada kesempatan sampai jam 12 siang Ini tanggal 19 ya Hamin 1 tinggal 1 hari lagi Sampai jam 12 siang besok Dan untuk fishing sendiri masih di angka 3.500an Dan juga ada si bidding di angka 645 Jasa 1 129 Dan untuk jasa 2 tadi 4.500an Ya teman-teman Jadi ini masih ada gambaran Buat teman-teman yang belum mendaftar juga masih banyak Dan mudah-mudahan sampai besok itu bisa mencapai Saya rasa mencapai target 60.000 ya teman-teman Untuk pendaftarnya ini Dan sampai saat ini masih belum diketahui lagi berapa Untuk informasi ini ada yang komentar Komen di channel saya Di video service 2 ya Restoran Maria Genes Ya ini bisa dilihat di sini Maria Genes itu mengatakan Barusan BP2M bilang Pendaftaran sudah mencapai 55.000 Apakah mungkin ini sampai 60.000 ya nanti Dan bagaimana kuotanya masing-masing ini Dan untuk menjadwal Ujiannya bagaimana ini mas ya Ini jadwalnya kita sendiri juga nggak tahu Atau manufaktur terlebih dahulu Atau jasa terlebih dahulu Ataupun bareng seperti itu Kalau saya rasa barengan nggak mungkin ya Ini ada Pasti ada jedanya Antara manufaktur dan juga fishing Dan juga ada si building Kemarin di ujian 2023 Kemarin juga ada Untuk jeda Seperti Fishing dan juga manufaktur Dibedakan Untuk jadwalnya ya Tidak barengan Untuk Fishing Jadi ada Mungkin saya rasa Untuk Ujiannya Itu jadwalnya Akan dibedakan Tidak barengan Nah Informasi lebih lanjut Kita tunggu aja Lebih jelasnya Dari BP2MI Yang sudah resmi Kita hanya bisa Mengira-ngira Prediksi Dan juga Nanti kita Bisa menyiapkan Yang lebih penting Itu kita menyiapkan Kosa kata lebih dahulu Supaya nanti Kedepannya Kapanpun jadwalnya Kita sudah siap Ataupun bulan depan Ataupun dua bulan lagi Itu kita sudah siap Untuk melaksanakan Ujian IPAS Topic Nah Angka Rp55.000 Ini cukup lumayan besar Jadi teman-teman Jangan khawatir Mudah-mudahan Berapapun kuotanya Teman-teman Mendapatkan nilai Yang sesuai dengan Keinginan Dan lulus di ujian Tahun 2024 Terima kasih telah menonton!